selamat menikmati video kali ini saya sengaja untuk mencoba drone SJRC F11 4K Pro dimana kapan hari sempet crash ya sempet crash di pantai pererenan di daerah canggu nah ini ini saya buat videonya karena pengen ngetes kembali ya karena sempet itu di pantai pererenan itu kan anginnya sangat kencang angin sangat kencang jadi mungkin sedikit terbawa angin dan nyangkut di pohon ya nah itu juga sempet kita panik juga untuk mencari drone karena gak ketemu ya karena dronenya itu tepat berada di atas pohon nah maka dari itu nyangkut disitu dan dibantu juga kesakan harinya oleh salah satu masyarakat setempat disana dibantu untuk mengambil drone tersebut nah pada saat mengambilnya itu drone sempet jatuh ya jatuh ke dasar tapi untungnya jatuhnya itu di pasir ya pasir pantai cuman yang jadi kendala itu pada saat di rumah kita coba salah satu dinamu ya dinamu baling-baling belakang itu tidak mau berputar jadi sudah sempet dibongkar juga dinamu tersebut agak sedikit seret ya mungkin karena kemasukan kemasukan pasir sudah kami bongkar juga semua ya takutnya juga ada pasir di dinamu-dinamu tersebut ini maka dari itu saya buatkan video ini untuk ngetes dronenya apakah ada kendala atau tidak pasca crash tersebut ini saya di lapangan puputan ya lapangan mohon maaf lapangan renon yang berada di kota dan pasar kenapa saya buat video di lapangan renon sendiri karena cukup luas ya tergolong cukup luas jadi takutnya kenapa-kenapa jadi karena masih apa namanya masih sedikit trauma juga ya karena kemarin benar-benar panik sekali jadi ini makanya saya coba di lapangan yang luas ya tergolong luas coba kita naikkan lagi dronenya di ketinggian 25 meter ya coba kita turunkan apakah ada kendala pada saat turun landing ya alhamdulillahnya pada saat jatuh mungkin tidak kena kamera atau baling-balingnya patah syukurnya seperti itu karena jatuhnya juga di pasir pantai ini coba kita jalan ya kita turunkan sedikit dulu coba kita putar kita belokkan selamat menikmati selamat menikmati wow ini anginnya juga cukup kencang juga ya di lapangan renon ini ya oke coba kita return to home sepertinya kalau untuk return to home saya atur di ketinggian 60 meter lalu menuju ke home pointnya ini saya gunakan normal mode ya normal mode oke sudah return to home sudah kembali ke posisi awal kamera ya alhamdulillah untuk return to home nya berjalan dengan lancar ya ini saat ini return sedang turun oke mungkin segitu aja video kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih